Kenapa kalian perlu merencanakan bahan makanan yang perlu kalian bawa dalam setiap pendakian gunung? Akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Sakti Sitindaon. Kali ini kita akan membahas mengapa kalian perlu merencanakan menu makanan dalam setiap pendakian gunung kalian. Ketika dalam pendakian gunung, satu hal yang pasti, kalian akan membutuhkan energi yang lebih banyak daripada biasanya. Kenapa? Dibandingkan dengan aktivitas kalian yang biasanya, aktivitas di gunung membutuhkan energi yang lebih. Ketika kalian mendaki, kalian akan membawa carrier kalian dengan bebannya. Mengangkat beban dengan menggunakan carrier membutuhkan energi yang lebih. Belum lagi menanjak, itu akan membutuhkan energi tambahan yang lainnya. Sehingga, ketika kalian mendaki gunung, jangan menganggap sepele bahwa katakan kalian ketika sehari-hari hanya perlu makan setengah piring. Tetapi, ketika kalian berada di gunung, maka kalian tidak bisa hanya makan setengah piring. Kalian akan membutuhkan energi yang lebih banyak dan kalian akan memakan yang lebih banyak daripada sehari-hari dalam pendakian gunung. Itulah mengapa kalian perlu merencanakan menu makanan kalian. Yang kedua, kalori yang kalian butuhkan itu lebih banyak. Kehitungannya adalah, ini ada gambaran dasar. Kalori yang dibutuhkan ketika pendakian gunung per hari adalah dari 2.500 hingga 3.000 kalori setiap hari yang dibutuhkan badan ketika pendakian gunung. Sekali lagi, ini hanya gambaran no. Jadi, kalori yang kalian butuhkan 2.500 hingga 3.000. Dan sebagai perbandingan, agar kalian tahu mengapa kalian perlu merencanakan menu makanan, dalam aktivitas kalian sehari-hari, kita membutuhkan 1.500 hingga 2.000 kalori dalam kegiatan kita sehari-hari di luar pendakian. Jadi, kalian dapat bayangkan, sehari-hari 1.500 hingga 2.000, tetapi ketika pendakian 2.500 hingga 3.000. Itulah mengapa kalian perlu merencanakan menu makanan, nggak hanya sekedar kalian makan indomie saja. Faktor yang ketiga, yang pastinya makanan yang terbuang itu lebih sedikit, karena kalian sudah merencanakannya, makanan yang terbuang lebih sedikit. Ketika makanan yang terbuang lebih sedikit, artinya sampah lebih sedikit yang kalian bawa. Ketika sampah lebih sedikit, artinya beban yang lebih sedikit. Bayangkan, beban yang lebih sedikit ini, kalian tentu tahu dong, semakin sedikit beban yang kalian bawa itu merupakan hal yang sangat menyenangkan. Jadi, bagi kalian yang ingin mengurangi beban, kalian juga harus merencanakan makanan apa yang kalian bawa. Kenapa? Karena merencanakan makanan, artinya mengurangi beban itu. Karena mengurangi bahan makanan yang terbuang, bahan makanan yang terbuang artinya lebih sedikit sampah, lebih sedikit sampah artinya lebih sedikit beban yang diwotor. Tentu hal ini yang ingin kita capai. Oke, sekian. Mengapa kalian harus perlu merencanakan menu makanan kalian dan pendakian gunung? Silahkan komentar, kita diskusi di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.